Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Sendiko Gusti Pangeran, hamba ingin bukti jika itu benar dirimu Ucapnya tanpa ragu, Ariandaka tersenyum, baiklah Lihat Golok Iblisku baik-baik Ucapnya Seraya melontarkan Golok Iblis dengan menggunakan jurus pertama ajian maut Golok Iblis Golok Iblis diputar membabi buta lalu berputar sendiri dan berusaha menyerang ke arah penggawa kulon Penggawa kulon terkesiap, jurus pertama ajian maut Golok Iblis, jurus naga ngamuk Ucapnya Seraya berusaha menghindari serangan Golok Iblis yang berbahaya Bagaimana penggawa kulon, tanya Ariandaka tajam Seraya Golok Iblis agar masuk keselipan di pinggangnya Penggawa kulon segera menjurah ke arah Ariandaka dengan memperhatikan ke arah mana Golok itu kembali kepada tuannya Ampun Gusti Pangeran, hamba tidak bermaksud mempermaikanmu Baiklah, sekarang juga hamba akan membuka gemboknya Ucap penggawa kulon bergegas masuk ke penjara bawah tanah Ariandaka memberi kode pada ketiga pengawalnya agar segera mengikutinya ke penjara bawah tanah bersamaan dengan masuknya penggawa kulon ke dalam penjara bawah tanah Ayo cepat, mumpung kulon sudah membuka pintu penjara Titah Ariandaka sesaat sebelum melesat bersama Kinanti ke penjara bawah tanah Penggawa kulon ternyata masuk ke penjara bawah tanah dengan melesat secepat kilat agar tak terlihat oleh para penjaga yang menjadi anak buah Raden Birowo Dia bergegas mendekati penjara besi yang dihuni Prabu Wicaksono Set, Gusti Prabu, sapanya berbisik pada lelaki tua yang duduk tak berdaya di lantai yang dingin Kedua tangan dan kakinya terikat dengan rantai besi yang kuat Bau pengap dan kecoa mendominasi kondisi ruang penjara Prabu Wicaksono Prabu Wicaksono hapal dengan suara dan cara penggawa kulon menyapanya Dia hanya mau makan dan minum jika penggawa kulon yang menyuapinya Prabu Wicaksono tersenyum sedih melihat kemunculan penggawa kulon di tengah malam buta itu Dan dia tak mau mengatakan sepatah kata, karena terlalu lemah Gusti, gumamnya seraya membuka gembok besar yang mengunci pintu penjara besi itu tanpa bersuara Prabu Wicaksono melebarkan matanya, dot dia menatap penggawa kulon tanpa berkedip Penggawa kulon segera masuk lalu membisikkan sesuatu Putra mahkota sudah datang, pergilah Hamba dan pasukan elit akan tetap setia menjaga medangan dan tetap berpura-pura Sudah membelot sampai kelak putra mahkota merebut kembali tahta medangan Baru saja selesai penggawa kulon berbisik, Bopo Ucap Ariandaka mewujudkan dirinya di hadapan Prabu Wicaksono dengan tatapan sedih Kinanti bergegas memutuskan rantai yang mengikat kedua tangan calon mertuanya Dan dia meminta penggawa kulon membuka kunci gembok rantai yang mengikat kedua kaki Prabu Wicaksono Penggawa kulon terpana melihat sosok Kinanti yang jelita meski dicadari dan cahaya yang temaram dalam penjara saat itu Gusti Dewi Putri Mahkota, setegur Kibayan Kasian seraya meletakkan tubuh selir Ayudya ke lantai Kibayan Kasian, seru penggawa kulon tersenyum Dia merindukan sosok Kibayan yang sering bergurau dan berdiskusi dengannya saat senggang di barak pasukan elit medangan Kibayan Kasian mengangguk dot dia menjurah hormat pada Prabu Wicaksono Prabu Wicaksono tersenyum seraya bergumam, badranaya Ariandaka dan Kilembu Abang terkejut, Bopo sudah lama tahu jika dia pangeran badranaya Bisik Ariandaka terkejut, Prabu Wicaksono mengangguk Mana Durcapala? Tanyanya berbisik dengan suara yang lemah Ariandaka makin tahu aku datang bersamanya, bisiknya tak percaya Prabu Wicaksono mengangguk Aku sudah menduga kudeta itu akan terjadi, sejak Birowo mencoba memintaki nanti pada biungnya Karena itu aku mengeluarkan adik seperguruanku dari istana medangan Ucapnya lemah Saudara seperguruan, bisik penggawa kulon terkejut Selama ini dia hanya tahu Aki Durcapala hanyalah pengurus kuda-kuda istana yang kemudian dipaksa pensiun karena sudah tua Prabu Wicaksono mengangguk Dia telik sandiku, ucapnya tersenyum Sendiko Dawu Gusti Prabu, sahut Aki Durcapala merapatkan diri ke hadapan Prabu Wicaksono setelah meletakkan selir Kenongo ke lantai Durcapala, apakah kau sudah menemukan putra di Mas Raden Jagat Ireng? Tanyanya dengan napas tersengal, Prabu Wicaksono sangat lapar rupanya Aki Durcapala terlihat gelisah dia melirik pada Ariandaka Ayo kita keluar dari sini sebelum para penjaga itu tersadar dari sirupnya penggawa kulon Bisik Ariandaka seraya menarik tangan Kinanti Sayang, kamu ikut bersama Kang Mas dulu ya Bisik Ariandaka lembut menyerahkan tangan Kinanti pada Kibayan Kasian Prabu Wicaksono sangat senang melihat kemesraan Ariandaka dan Kinanti Kalian secepatnya harus menikah nger ucapnya pada Ariandaka Ariandaka mengangguk Ayo Romo Prabu naik ke punggungku Bisiknya cepat, Prabu Wicaksono mengangguk lalu naik ke punggung putranya dengan hati-hati Kulon, cepat kunci lagi penjara ini, titahnya pada penggawa kulon Sendiko Dawugusti Prabu, sahut penggawa kulon lalu bergegas menggembok kembali pintu penjara setelah menium obor yang dipasang di sisi kiri pintu Kini ruangan itu menjadi makin temaram saat mereka bersiap hendak menuju ke lorong keluar penjara Kenapa pintu penjara ini terbuka? Penjaga, kalian tidur saja kerjanya, ayo bangun Tambahkan obor agar tidak gelap begini Maki kelabang ireng yang mendadak muncul di depan pintu penjara bawah tanah Kacau, kelabang ireng menghadang di depan pintu Ujar Aki Durcapala berbisik Ariandaka nampak berpikir Lalu, bayan, lembu abang, kalian berdua gunakan ajian halimun segoro pada mereka semua Aku akan mengeluarkan penggawa kulon lebih dulu agar bisa mematahkan perhatian ke labang ireng Ucapnya serius, kibayan dan lembu abang mengangguk lalu merapal sama-sama merapal mantra Untuk menutupi tubuh mereka termasuk ketiga selir yang tidur di lantai dari penglihatan para penjaga Ayo kulon, titah Ariandaka menarik tangan penggawa kulon hingga wujudnya menghilang dari penglihatan Lalu melesat keluar pintu melintasi ke labang ireng dengan sengaja Wus, embusan angin yang kuat menerpa kulit ke labang ireng Reflek ke labang ireng memutar kapak iblis di tangannya Penjaga cepat periksa semua bilik penjara perintahnya sangat lantang Dua orang penjaga penjara bawah tanah bergegas berlari masuk ke dalam Namun dia lupa membawa obor hingga meraba dalam gelap Kelabang ireng gelisah menunggu kabar dari para penjaga penjara Dia memikirkan tawanan penting di dalam sana Terbersih dalam otaknya pada sosok penggawa kulon yang bertanggung jawab pada keamanan penjara Ariandaka sudah menduga apa yang akan dilakukan ke labang ireng Cepat kau hampiri dia, perintahnya pada penggawa kulon Baik Gusti Pangeran, Ariandaka kembali masuk ke dalam penjara menjemput Prabu Wicaksono dan Kinanti Dia kembali melintasi ke labang ireng yang masih siaga dengan kapak iblis di tangannya Tuan Pendekar, ada apa kau malam-malam begini berkunjung ke penjara bawah tanah yang pengap ini? Tanya penggawa kulon sengaja menegur ke labang ireng Kelabang ireng berkernyit, dari mana saja kamu, kenapa gelap sekali di dalam? Tanya ke labang ireng menelisik kejujuran penggawa kulon Aku sedang ada di tenda itu, di sana disediakan wedangan hangat dan ubi rebus Tadi aku merasa haus dan lapar, hem kalau di dalam gelap, ya wajar sajalah Namanya juga penjara bawah tanah, obornya mati ketiup angin Jelas penggawa kulon tertawa lebar, dia benar-benar berpura-pura agar bisa menyakinkan ke labang ireng pergi dari sana Kelabang ireng terdiam sesaat, lalu, ayo ajak aku ke tendamu itu Perintahnya ingin melihat kebenarannya, penggawa kulon sangat senang umpannya berhasil Ariandaka dan semua rombongannya segera keluar setelah mendengar percakapan ke labang ireng dan penggawa kulon di luar pintu penjara Ayo kita pergi dari sini secepatnya, kita kembali ke Telaga Biru sekarang juga Titah Ariandaka melesat dengan menggendong Prabu Wicaksono di punggungnya Saat mereka sudah keluar dari istana medangan dan tiba di perbatasan kota raja dan desa jetis Hahaha, kalian pikir aku tak bisa melihat bayanganmu Joko Peko? Cepat tunjukkan wujudmu pengemis dekil, siapa tuh yang songong begitu? Bisik kibayan kasihan pada lembu abang dan aki durcapala Ariandaka mengerihit, apa ajian halimun segoro bisa bocor? Tanyanya keheranan, dia terpaksa berhenti melesat saat mendengar teriakan seseorang yang berusaha mengecoh perjalanannya Prabu Wicaksono menggeleng, tidak, selama aku mengenal empu maha guru di rimba persilatan Belum pernah ku mendengar jurus andalannya ajian halimun segoro itu bocor Ini hanya gertakan sambal saja, pangeran, jelas Prabu Wicaksono menenangkan Ariandaka Aku belum pernah melihat pendekar yang songong ini sebelumnya Siapa dia kakang pangeran? Tanya ki lembu abang heran Ariandaka menggeleng, sepertinya dia dari perguruan jalak setan Lihat gerakan kakinya sama dengan jalak suta Itu jurus pembuka kapak maut, ujar Ariandaka cepat Dia memperhatikan gerakan kaki kuda-kuda pendekar yang barusan sesumber menantangnya di jalan Apa kau mengenalnya pangeran? Bisik kibayan kasihan pada Ariandaka Ariandaka menggeleng, tidak Aku hanya mengenali dari gerakan kuda-kudanya saja bayan Sahutnya cepat, kinanti menajamkan penglihatannya Dia merasa mengenal pendekar itu Saat aku baru berguru dengan empu pandita Kakang kelabang ireng pernah membawaku menemui saudara seperguruannya Tepatnya pendekar yang sudah menolongnya Lalu mereka berdua mengangkat diri menjadi saudara Hem itu diakah? Kinanti membatin dengan sorot mata menatap ke arah pendekar asing barusan Kakang pangeran apa kau pernah mendengar jalak ireng? Bisik kinanti, Ariandaka melebarakan kedua matanya Ya, itu jalak ireng, pemimpin jalak setan Aku hanya pernah mendengar namanya Tapi aku belum bertemu dengannya Dia selalu mengirimkan anak buahnya untuk menyerangku selama ini Ucapnya kesal Jadi ini rupa jalak ireng, batinnya jengkel Prabu Wicaksono melirik Akidur Capala, jalak ireng Tanyanya berguman pada Akidur Capala Sepertinya bukan dia, Gusti Prabu Usianya terlalu tua Jaraknya terlalu jauh dari usia Gusti Pangeran Putra Mahkota Seingatku anak itu tidak memakai nama ireng di belakang namanya saat kita menitipkannya di sana Sahut Akidur Capala berbisik Kibayan dan lembu abang diam-diam memperhatikan percakapan Prabu Wicaksono dan Akidur Capala Keduanya saling melirik dan mencoba memahami arah pembicaraan mereka diam-diam Apa kelabang ireng yang sedang dibicarakan Gusti Prabu Wicaksono? Bisik lembu abang lirih pada Kibayan yang berdiri rapat di sebelahnya Set, sepertinya begitu Sahut Kibayan berbisik Dia kembali fokus melihat jalak ireng yang masih menantang Ariandaka Kinanti memeluk pinggang Ariandaka Kedunya sama-sama memperhatikan gerak-gerik jalak ireng yang masih berteriak-teriak memakinya Lucu sekali dia kakang pangeran Hihihi, tawa Kinanti renyah seraya mengeratkan pelukannya pada Ariandaka Ariandaka hanya mesem-mesem menanggapi ucapan Kinanti Dia lebih menikmati saat Kinanti memeluknya erat Jarang-jarang Kinanti manja begini Batinnya berbunga-bunga Ariandaka benar-benar mengacuhkan jalak ireng dan anak buahnya Ariandaka menelisik di sekitarnya Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak Hahaha, jalak ireng, buka lagi kedua matamu itu Renana ada bayanganku yang kau lihat kisana Dasar pendekar bolot Maki Ariandaka merasa terhibur dengan kebodohan jalak ireng Ariandaka melihat bayangan beberapa penggawa anggota pasukan gerilya Bentukan Akidur Capala yang bersembunyi di pepohonan Dia menduga penggawa itu sengaja membayang-bayangi perjalanannya Atas perintah pendekar Harjo yang ahli strategi perang di Kelingan Ariandaka tersenyum puas Jalak ireng melebarkan kedua matanya menelisik ke sekelilingnya Apa benar yang dikatakan Joko Pekok itu? Apa ia yang kulihat itu bukan dirinya? Hem, tapi kenapa bisa kebetulan dirinya yang juga ada di sini? Siapa Joko Pekok ini sebenarnya? Benarkah dia? Pikir Jalak ireng mulai belingsatan dan kesal merasa dipermainkan Ketua ada apa? Tanya Jalak Bodas, tangan kanan Jalak ireng Dia heran melihat Jalak ireng yang bicara sendiri dengan posisi waspada Jalak ireng kesal pada Jalak Bodas Ada apa kau bilang? Tidakkan kau dengar barusan siapa yang bicara? Joko Pekok teriaknya kesal Dia mempermainkanku, dasar pendekar sialan Makinnya makin emosi Jalak Bodas makin bingung Dia merasa tak mendengar suara apapun Semula dia memang melihat bayangan beberapa pendekar berpakaian hitam Dan bercadar yang mirip dengan penampilan Joko Pekok Dia pun mengira itu Joko Pekok Sebab mirip dengan kabar yang dibawa panjul dan rawon anak buah Jalak Suta tempoh hari Jalak Bodas menggamit saudara seperguruannya Apa kamu juga mendengar suara si Pekok, Suren? Tanya Jalak Bodas pada Jalak Suren adik seperguruannya Jalak Suren menggeleng Ketua, aku juga tidak mendengar suara si Pekok itu Loh Ucapnya takut-takut Jalak Ireng melotot Mana mungkin? Apa kalian berdua sudah budek Jalak Bodas, Jalak Suren? Makinya kesal seraya memasukkan kembali kapak iblis ke pinggangnya Dia berkacak pinggang menelisik ke segala arah sekali lagi Sudahlah ketua, sebaiknya kita ke Istana Medangan saja Ingat Gusti Prabu Birowo sudah memintamu datang ke sana Kau diminta menggantikan tugas kakang Jalak Suta yang gagal menangkap Putra Mahkota Sialan itu Ujar Jalak Bodas memujuk Jalak Ireng Jalak Ireng ragu mendengar ucapan Jalak Bodas Dia masih yakin jika Ariandaka memang ada di dekatnya Hem kalau bukan sedang memenuhi panggilan Raden Birowo, aku akan tetap menunggu si pekok itu disini sampai pagi Tapi ya sudahlah, aku sabar dulu saja suatu saat aku akan bisa bertarung mengalahkannya Pikir Jalak Ireng sesaat lalu melesat ke atas punggung kuda menuju ke arah kota Raja Medangan Jalak Bodas dan Jalak Suren merasa lega lalu bergegas melesat ke atas punggung kuda mereka Mengikuti langkah junjungannya Ariandaka dan Kinanti melongo melihat kepergian Jalak Ireng dan kedua anak buahnya Loh, kok mereka pergi kakang pangeran? Tanya Kinanti mengejek Dia tertawa sinis pada sekutu Raden Birowo itu Ariandaka makin merasa geli melihat tingkah Jalak Ireng dan kedua anak buahnya Kurasa keluarga besar Jalak jadi-jadian ini sudah tertipu kabar burung, Nimas Kinanti Hahaha, ucapnya seraya tertawa terbahak-bahak kembali Sudahlah, ayo kita tinggalkan saja mereka pangeran Gusti Prabu butuh istirahat, ucap Aki Durcapala mengingatkan Ariandaka Ariandaka mengangguk, dia kembali menggendong tubuh Prabu Wicaksono ke punggungnya Prabu Wicaksono nampak belum pulih benar pasca keluar dari penjara bawah tanah Dia menempel di punggung putra tunggalnya dengan mata terpejam, menahan kesedihannya Mendadak sang Prabu teringat akan permaisurinya yang tewas saat terjadi kudeta Maafkan aku Saraswati, aku lalai menjagamu Seharusnya aku menolak saat dihadiahkan ambarukmu sebagai hadiah rampasan perang oleh si Purwacarita itu Memang sialan Raja Satu itu, keluhnya penuh sesal Ariandaka melesat dengan menahan perasaannya, dia tahu boponya sedang sedih Romo Prabu mesti sedang teringat biungku, maafkan aku Romo, sudah gagal menjaga keselamatan biung permaisuri Keluhnya menyesali keadaan yang lalu, Ariandaka bergegas menambah kecepatan melesatnya agar segera tiba di pendopo agung telaga biru Dia masih memikirkan identitas jalak ireng dan kelabang ireng Aku harus bisa tahu identitas kedua pendekar aliran hitam ini Tapi kenapa hanya kelabang ireng dan barong abang saja yang memiliki kesamaan kuda-kuda denganku? Pikirnya Ariandaka heran, keesokan hari di Istana Medangan Apa? Katakan sekali lagi Cundrik, maki Raden Birowo berdiri dengan emosi Cundrik tak berani menatap Raden Birowo yang kalap setelah dia membisikkan kabar bahwa Prabu Wicaksono sudah menghilang dari dalam penjara bawah tanah sejak semalam Kelabang ireng ikut berdiri, ada apa di Mas Prabu? Tanyanya keheranan Raden Birowo mengepalkan tangannya, cepat antarkan aku ke penjara bawah tanah kakang ke labang ireng Titahnya seraya berjalan dengan sombong keluar dari Balairung Istana Medangan Mahapatih Darno sedang berjalan beriringan dengan selir ambarukmu yang kini berstatus ibu suri kerajaan Medangan Keduanya hendak menuju ke Balairung Istana Medangan dan berpapasan jalan dengan Raden Birowo yang wajahnya nampak merah padam Ada apa Agusti Prabu? Tanya Mahapatih Darno keheranan Raden Birowo langsung menoleh, wajahnya sangat marah melihat Mahapatih Darno memegang tangan biungnya dengan mesra Dia mencebik sinis, paman, apanggak kerjaan lain bagimu di istana ini selain menggoda biungku? Ingat dia masih berstatus istri bopo tiriku, wicak sono Tegurnya kesal, tutup mulut mungger, jaga bicaramu pada patih Darno Jika tidak, kelak kau akan sangat menyesal Tegur selir ambarukmu marah, dia kecewa dengan sikap putra tunggalnya yang kasar pada patih Darno Huh, Raden Birowo mendengkus kesal lalu meninggalkan selir ambarukmu dan Mahapatih Darno tanpa bicara lagi Dia bergegas menuju ke penjara bawah tanah Aku lebih suka si wicak sono itu yang menjadi pasangan biungku daripada patih cabul itu Sayang si wicak sono tidak menurunkan tahta ini kepadaku, karena aku bukan anak kandungnya Sesal Raden Birowo, dia mempercepat langkah menuju ke penjara bawah tanah Kelabang Ireng berserta anak buahnya mengikuti Raden Birowo ke penjara bawah tanah bersama Cundrik Dan beberapa pengawal Raden Birowo yang berasal dari Benggala Mahapatih Darno hanya tersenyum kecut menerima sikap Raden Birowo yang terkadang sering memojokannya Terlebih bila dia sedang berdekatan dengan selir ambarukmu yang sangat dicintainya sejak dulu Sudahlah nih mas, gak apa-apa, aku sudah puas seperti ini Yang penting apa yang dicita-citakannya sudah berhasil Bila kelak dia tak mengizinkanku tetap di sini, aku bersedia kembali ke Benggala bersamamu Bisiknya menenangkan selir ambarukmu Selir ambarukmu mengelus dada, merasa bersalah mendidik Birowo Mbiar, ada rahasia yang masih biung sembunyikan selama ini darimu Batinnya kecewa, para penjaga penjara bawah tanah ketakutan melihat kedatangan Raden Birowo dan Kelabang Ireng Dimana ketua kalian, cepat panggilkan penggawa kulon kemari? Bentak Raden Birowo tak sabar, dia menelisik kesekeliling penjara Seraya bergumam Lewat mana si tua Bangkawi Caksono itu bisa kabur? Penggawa kulon sudah menyiapkan jawaban, dia pura-pura terkejut saat salah satu penjaga kepercayaan Birowo mendatanginya Ada apa penjaga? Tanyanya santai Seraya menyeruput wedangan jahe hangat yang baru dibikinnya Penjaga penjara bawah tanah itu nampak ragu Namun, kakang penggawa, Gusti Prabu memanggilmu Beliau sudah menunggumu di depan pintu penjara bawah tanah saat ini Penggawa kulon pura-pura terkejut Ada apa? Tanyanya bangkit dari duduknya lalu bergegas menemui Raden Birowo Dia berjalan tergesa-gesa sampai bokongnya terlihat mengenjang saking cepatnya berjalan Hahaha Birowo pasti sedang kebakaran jenggot, ejeknya sinis di dalam hati Kulon, apa-apaan ini? Tegur Raden Birowo tak sabar langsung menegur panglima pasukan elit medangan yang belum sampai ke dekatnya Penggawa kulon langsung berlari pura-pura ketakutan dengan kemarahan Birowo Namun, para anggota pasukan elit bawahannya sudah siaga dari balik pintu barak-barak yang ada di sekitar penjara bawah tanah Mereka sudah disumpah Ariandaka untuk melindungi penggawa kulon selama Ariandaka tak ada di istana medangan Penggawa kulon pura-pura terjatuh agar melengkapi drama kepura-puraannya di hadapan Raden Birowo Para anggota pasukan elit yang mengintip tertawa mengikik dari balik tenda barak Mereka tahu penggawa kulon sedang mempermainkan Raden Birowo saja Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita Dendam Ariandaka Pendekar Golok Iblis, Karya Serindang Bulan Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa